Sementara itu beberapa jam setelah berkas diterima Kejaksaan Agung, Imam Besar Front Pembilaya Islam Rizik Syihab mendatangi Gedung Bundar di Jakarta Selatan. Kedatangannya ke Kejaksaan Agung untuk mengawal proses hukum dugaan penistan agama dengan tersangka, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dan berikut pernyataan Rizik Syihab. Terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis semua. Pada saat ini perlu saya sampaikan bahwa kami dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, tadi pagi kami mendengar berita bahwa berkas Ahok sudah dilimpahkan tahap pertama ke Kejaksaan Agung. Nah karena itu, karena sesuai dengan komitmen kami bahwa kami akan mengawal terus daripada kasus ini, maka itu siang ini kami datang. Dan tadi kami minta waktu sebetulnya ingin bertemu dengan Jaksa Agung, beliau berhalangkan karena masih ada rapat penting di Bogor, tapi kami diterima oleh Jam Pidum, Jam Intel, dan juga seluruh para direktur, dan kami sudah sampaikan harapan-harapan kami. Yang pertama harapan kami adalah agar pelimpahan tahap pertama ini, yaitu bisa berjalan dengan baik dan bisa segera di P21, supaya masalah ini tidak diulur-ulur lagi. Nah setelah di P21 tentu kita minta juga percepatan agar segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah ini penting sekali karena ini sudah menjadi kegaduhan nasional, bahkan heboh internasional lebih cepat disidangkan akan lebih baik. Dan yang ketiga kami minta juga harapan kami agar Kejaksaan Agung menggunakan haknya, yaitu setelah P21 nanti untuk menahan AHOK. Nah itu yang kita minta karena Kejaksaan juga punya hak untuk menakukan itu. Jadi tuntutan kami sejak awal tidak berubah, AHOK harus ditahan. Nah itu yang sudah kami sampaikan, nah kita lihat ke depan bagaimana perkembangannya. Silahkan. Tuntutan kami tetap harus ditahan. Jadi kami dari awal kami melaporkan pada tanggal 6 Oktober ke Mabes Polri bahwa ini harus ditahan. Ya jika tidak ditahan kami akan melakukan langkah-langkah konstitusional, baik secara hukum maupun politik, dengan mendatangi DPR ataupun instansi lainnya, agar AHOK ini harus ditahan. Karena persoalannya adalah kasus yang mengaitkan AHOK ini merupakan peristiwa luar biasa. Kenapa luar biasa? Satu karena dilakukan oleh pejabat publik. Yang kedua karena sudah berdampak luas. Yang ketiga karena sudah menyebabkan kegaduhan nasional, bahkan heboh internasional. Yang keempat sudah menimbulkan korban. Ini sudah menimbulkan korban. Korbannya di mana-mana secara masif terjadi demo, terjadi aksi, terjadi benturan antara masyarakat dengan aparat keamanan. Ada yang terluka, ada yang meninggal dunia. Bahkan dari pihak polisi sendiri juga ada yang terluka. Nah ditambah lagi ini berpotensi memecah belah NKRI. Nah maka itu supaya kita menyelesaikan sampai di sini polemik ini, segera tahan dan sidangkan. Bik, rencana untuk tanggal 2 Desember bagaimana? Tanggal 2 Desember? Ya tanggal 2 Desember, sebagaimana kita ketahui, tetap akan digelar aksi bela Islam ketiga. Sekali lagi, aksi bela Islam ketiga, insya Allah akan tetap digelar pada hari Jumat, tanggal 2 Desember. Dan itu merupakan aksi super damai, aksi unjuk rasa yang dirindungi oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Siapapun manusianya di Indonesia ini tidak berhak...